hai 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 memabat bintang blubi.com jahwa kompilasi 177 presenter by 3 mahasiswa yang disponsori oleh blubi.com selamat menikmati online shop alamo project hidup tanpa batas air mineral lima sedangkan semangat McDonald's and loving it kasku berbagi hobi berkomunitas blubi.com tiket.com mau kemana kemanapun tiket.com aja info.com.id cari hunian semakin mudah official media partner Mahaka media media creation official broadcast partner FRI saluran pemersatu bangsa untuk teman-teman yang ingin mendapatkan merchandise menarik dari liga mahasiswa teman-teman dapat langsung mengunjungi boot merchandise liga mahasiswa yang berada di depan pintu masuk selain itu buat teman-teman yang ingin makan minum main games dan lain-lain teman-teman dapat mengunjungi boot yang berada di area aktifasi informasi lebih lanjut teman-teman dapat follow Instagram at Liga Mahasiswa official atau klik di www.ligamaasiswa.com sekalian pertandingan selanjutnya pertandingan Tunggal Putra semifinal di lapang satu dengan nomor pertandingan 13 Abdul Qadir Zailani STKIP Pasundan melawan Farid Pramadi Tagunawan STI 11 April Sumedang Wasip Dini Tresnadiani Hakim Service Novita Sari di lapang dua dengan nomor pertandingan 14 handwinner Hongganda Universitas Kristen Maranata melawan Muhammad Rehan Dias STKIP Pasundan Wasip Fikri Muhammad Hanif Hakim Service Randi Nandika hal ini sekalian mari kita sambut teknikal official selamat menikmati 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 Karena akan langsung disabar oleh smash yang sangat keras Baru saja lagi kesalahan dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani Sehingga kedudukan menjadi 4 sama Ya cukup baik kali ini Bung Farid Baik sekali lagi Harus bisa mengembalikan Senjata andalan dari Abdul Qadir Zailani Betul sekali Kunci pertama pembilangan mengalahkan Abdul Qadir Pastinya harus bisa mengembalikan smash kerasnya Bung terlebih dahulu Karena memang sangat-sangat mematikan sekali Bung Jumping smash ataupun smash dari Abdul Qadir Zailani ini Baik sekali Ya Nampaknya Abdul Qadir Zailani juga belum In ya Bung ya Betul sekali Beberapa kali tadi kesalahan dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani Mencari-cari permainan ideal ya Bung Di set pertama kali ini Baik sekali Masuk ternyata Bung ya Betul Pengamatan yang salah dari Abdul Qadir Tepat di pojok kiri Dari lapangan Abdul Qadir Zailani Betul sekali Bung 65 kali ini berbalik unggul Bung Farid Pramadita Gunawan Mengungguli satu poin Mengungguli satu poin Atas Abdul Qadir Zailani Kembali Farid serve Ya Sobat lima dimanapun anda berada Di lapangan semelah Sedang dimainkan pertandingan yang sama Semifinal Tunggal Putra Antara wakil dari STKIP Pasundan Berhadapan dengan wakil dari Universitas Kristen Maranata Yang mana saat ini unggul Wakil dari STKIP Pasundan Menarik Bung disini terlihat Ada kesempatan untuk All Pasundan Final Nampaknya Bung ya Betul Bung Fadil Karena di kedua pertandingan Semifinal ada dua wakil Dari Pasundan Di cabang Tunggal Putra kali ini Dan menariknya Kedua-duanya adalah Unggulan teratas Bung Betul Di perhelatan kali ini Ya perlu diketahui Bahwa Abdul Qadir ini Memang menjadi unggulan pertama Sedangkan Farid itu Menjadi unggulan ketiga Betul sekali Ya banyak sekali ini Sobat 5 Pada pertandingan kali ini Dukungan yang Mengalir terus Untuk Wakil dari STKIP 11 April Sumedang Betul sekali Bung Yang menarik disini Bung Fadil ya Dari kampus lain Beberapa kampus lain ya Bung ya Memberi dukungan Iya Dari UPI, UGM, IPDN ya Bung ya Betul sekali Sebuah solidaritas nampaknya Bung Betul Ditunjukkan Baik sekali lagi Gagal dikembalikan oleh Farid Ini dia memang kesulitan utama Melawan Abdul Qadir Bung Betul Namun sejauh ini Permainan yang diperagakan oleh Farid ini Bagus ya Bung ya Cukup baik Bung Ya Masih mampu mengimbangi Farid Masih mampu mengimbangi Abdul Qadir ya Bung Betul sekali Bung Walaupun beberapa kali Tidak berhasil membedung smash Tapi dia bisa membalas dengan Pukulan-pukulan mematikan Bung Sehingga poin tetap imbang kali ini Tidak tertinggal jauh Ya terlihat Membetulkan tali sepatu terlebih dahulu Farid Agar tidak mengganggu permainannya di lapangan Ya menyekak keringatnya dulu Bung Nampak cukup kelelahan sepertinya Karena memang harus berjibaku dengan smash-smash keras Bung Dari Abdul Qadir Zailani ini Betul memang kedua tunggal putra kali ini Menyuguhkan pertandingan yang cukup Cepat Bung Betul sekali Sangat sengit kali ini Rally yang masih berlanjut saat ini Baik sekali Sambaran yang dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani Gagal dibenung oleh Farid Pramadita Kali ini bukan smash-smash keras Bung ya Hanya penempatan shuttlecock saja Betul Membuat Farid mati langkah barusan 98 Kedudukan kali ini Masih unggul Abdul Qadir Zailani Wakil dari STKP Pasun dan Cimai Baik sekali Sempat menyentuh bibir net Namun bola berhasil bergulir Ke sudut lapangan Wakil dari STKP Pasun dan Pukulan keberuntungan Bung ya Barusan Betul Bung Fadil Masih masuk Walaupun sudah terkena bibir net Memang sangat sulit untuk dikembalikan Ya Nampak belum siap Bung Belum siap Abdul Qadir Zailani Diulang serve-nya Baik sekali kali ini Bung Mau liatkan dari Abdul Qadir Zailani Satu poin lagi Menuju interval game pertama Abdul Qadir Zailani Baik sekali Apa yang baru saja dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani Sobat 5 Kita akan kembali setelah Harusnya hari ini gue lagi jogging Eh malah jadi traveling Di BliBli.com Terbang sekarang gampang Bisa dicicil 0% Jadi ingin terbang lagi dan lagi Terbang sekarang BliBli sekarang BigJoyce's BigDeals Terbang tamam Terbang sekarang Terbang sekarang Terima kasih. Ya kembali lagi Sobat 5 kali ini masih di pertandingan semifinal pertama Bung ya. Betul. Di cabang Tunggal Putra perorangan. Lima badminton West Java Conference Season 7 antara Abdul Qadir Zayelani yang merupakan unggulan pertama di perhelatan lima kali ini. Berasal dari Pasundan melawan Farid Ramadita yang merupakan unggulan ketiga berasal dari STKP Pasundan berhadapan dengan STKP. 11 April. Dudukan saat ini 11.10. Mulai terkikis Bung. Sayang sekali. Sayang sekali melebar lagi Bung. Ya Bung Fadil. Beberapa kali ya Bung ya. Betul sekali Bung. Dalam pertandingan tuh banyak sekali servis yang menyangkut ya Bung. Ya itu sangat disayangkan sekali Bung. Memang jadi dalam badminton itu servis adalah senjata utama Bung sebetulnya. Karena itu memulai permainan Bung ya. Betul Bung. Apabila salah akan langsung menjadi poin untuk mengusung sayang sekali. Dan apabila tanggung pun akan langsung disambar Bung. Dia disantapan lawan. Cukup keras Bung tadi Farid. Baik sekali baru saja Farid. Gagal dikembalikan oleh Abdul Qadir Zayelani. Kedudukan kali ini 12.11. Selisih satu angka saja. Betul sekali Bung Iqbal. Di sini terlihat walaupun kelas mereka berbeda dua level Bung ya secara data. Tetapi cukup mengimbangi ternyata. Ya betul. Memang sebetulnya Bung Fadil pada saat unggulan satu melawan unggulan tiga itu secara permainan mereka tidak akan berbanding jauh Bung Fadil. Betul sekali Bung. Ya terlihat ada sedikit break di sini Bung dimana diberi kesempatan kedua pemain untuk menyeka keringat serta sedikit minum. Agar tetap bisa melanjutkan permainan. Nampaknya memang cukup melelakan Bung ya di saat pertama ini. Ya betul Bung Fadil. Karena kedua tunggal putra kali ini memainkan pertandingan dengan intensitas yang tinggi. Terbukti dari tadi smash-smash keras, flashing-flashing, sambaran-sambaran. Betul sekali Bung. Semuanya dimanfaatkan secara baik oleh kedua tunggal putra kali ini. Betul sekali Bung. Dari selisih poin pun hanya berjarak satu dua poin saja Bung. Betul. Cukup ketat, kejar-mengejar terus terjadi kali ini. Betul sekali Bung Fadil. Kedudukan masih 13-11 dimana Abdul Khadir Zailani sebagai wakil dari STKP Pasun dan masih unggul. Sedangkan Farid Pramadita wakil dari setie 11 April Semedang. Tertinggal dua angka. Ya terlihat masih mengecek lapangan nampaknya Bung. Ya baru saja Farid masih meminta untuk dilap lapangannya. Karena mungkin rawan. Karena memang mungkin hanya sedikit ya. Ada air di sana tapi bisa berpengaruh besar Bung. Kalau sampai pemain terjatuh dan mengalami cedera. Betul. Akan sangat disayangkan. Maka dari itu Farid memilih bermain aman nampaknya agar benar-benar bersih. Lapangan permainannya. Baru saja apa yang dilakukan oleh Farid Bung Fadil. Betul sekali. Dia sampai memilih untuk mengalami sendiri nampaknya Bung. Betul. Memastikan agar lapangannya benar-benar aman. Ya kali ini terlihat masih belum bisa dilanjutkan permainannya. Ya sobat lima masih kita nantikan apa yang terjadi di lapangan. Dimana Farid Pramadita masih meminta agar lapangan dikeringkan. Karena memang beberapa kali merasa lapangan licin ya Bung Fadil. Betul sekali Bung. Dan akan membahayakan pastinya Bung. Apabila lapangan permainan licin bagi pemain. Terima kasih. Terbang sekarang, beli-beli sekarang. Terbang sekarang, beli-beli sekarang. Sobat lima kembali kita saksikan pertandingan Tunggal Putra. Semifinal Tunggal Putra antara Abdul Qadir Zailani melawan Farid Pramadita. Wakil dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April Sumedang. Jual beli serangan kali ini. Baik sekali Bung. Baik sekali. Betul Bung Fadil. Baru saja bola tanggung dari Abdul Qadir Zailani. Gagal dikembalikan. Langsung saja Bung ya. Diselesaikan dengan smash yang sangat keras. 12-13. Ya meminta pergantian shuttlecock Bung nampaknya. Betul. Sejauh ini masih selisih satu angka ya Bung. Betul ya Bung. Sangat ketat sekali permainan kali ini. Baik sekali. Memang tanggung. Ah sayang sekali Abdul Qadir Zailani kurang cermat. Sobat lima. Apa yang terjadi barusan? Kali ini nampaknya Farid sedang di atas angin Bung. Berhasil menyambahkan kedudukan kali ini. Ya sedikit terburu-buru Bung baru saja. Betul sekali Bung. Abdul Qadir Zailani barusan. Apa yang terjadi? Kuasit menyatakan fold nampaknya Bung. Servis dari Farid barusan. Memberikan poin bagi Abdul Qadir Zailani. Kembali memimpin satu poin. 14-13. Baik sekali. Apa yang dipraktekan oleh kedua pemain. Betul sekali Bung. Masih berlanjut rally kali ini. Sayang sekali baru saja melebar. Pengembalian dari Farid Pramadita. Wakil dari setiap 11 April. Betul sekali Bung. Out ternyata. Kali ini kembali menjauh Bung. Abdul Qadir Zailani sedikit demi sedikit. Ya selisih dua poin Bung. Betul sekali. Jadi 15-13. Yang sempat disamakan tadi 13 sama oleh Farid. Betul. Dengan usia yang masih belia ya Bung ya. Betul sekali. 21 dan 20 tahun ya Bung ya. Betul sekali. Semoga nanti bisa menjadi harapan. Tunggal putra Indonesia ke depan Bung. Ini adalah penerus-penerus generasi bangsa. Betul. Terutama di bidang badminton pastinya. Untuk bisa menjadikan Indonesia kembali berprestasi Bung. Ya. Di kancah internasional. Sayang sekali. Baru saja Farid Pramadita gagal. Mengembalikan dropshot silang. Memang tajam ya Bung ya. Betul sekali. Baru saja dropshot silang yang dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani. Kali ini bukan dengan smash kerasnya Bung. Tetapi dengan dropshot silang yang juga mematikan. Abdul Qadir Zailani mencuri poin dari Farid Pramadita Gunawan. Memang melihat dari postur pun Abdul Qadir Zailani itu lebih tinggi ya Bung ya. Betul sekali Bung. Makanya Sobat Lima secara jangkauan mungkin akan lebih luas ya Bung ya. Betul sekali. Apalagi bola-bola atas akan sangat terjangkau oleh Abdul Qadir Zailani ini Bung. Karena memang posturnya yang mendukung. Tetapi Farid pun pastinya mempunyai kelebihan di kecepatan Bung. Karena biasanya pemain dengan postur yang tidak terlalu tinggi. Memang mempunyai kelemahan di bola-bola atas. Tetapi mempunyai kelebihan di kecepatan Bung. Dilanjutkan permainan kali ini. Sayang sekali baru saja pengembalian dari Farid. Terlalu melebar. Terlalu melebar Bung nampaknya. Sehingga poin berubah kembali menjadi 17-14. Ya kali ini mencoba semakin menjauh Abdul Qadir Zailani. Tetapi kembali dipangkas Bung. Perbedaan poinnya menjadi dua saja kali ini. Masih ada harapan ya Bung ya untuk menyamakan kedudukan. Pastinya masih ada Bung. Karena kedudukan saat ini 17-15. Hanya terpaut dua poin saja. Semoga Sayang sekali baru saja Farid Pramadita gagal. Mengakukan klub serang. Terlalu jauh kali ini Bung. Pengembalian dari Farid Pramadita Gunawan. Sehingga memberikan poin kepada Abdul Qadir Zailani. Baik sekali. Apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani. Tidak bernapsu kembali untuk semasa. Langsung ya Bung ya. Padahal cukup tanggung tadi baru. Memang sudah melihat keadaan Farid Pramadita yang jauh di belakang. Tidak memungkinkan untuk mengambil shuttlecock di depan. Jadi cukup dengan penempatan shuttlecock saja sudah cukup. Untuk mendapatkan poin. Tidak perlu melakukan smash yang keras. Keadaan masih 19-15. Untuk keunggulan Abdul Qadir Zailani. Baru saja sambaran yang dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani. Terlalu keras ke belakang garis lapangan. Agak sedikit terburu-buru nampaknya. Karena memang tinggal dua poin lagi Bung. Menuju kemenangan di set pertama ini bagi Abdul Qadir Zailani. Lagi-lagi Bung. Diperlihatkan kembali Bung. Betul. 19-16 saat ini kedudukan unggul. Wakil dari STKP Pasundan. Sebuah jumping smash yang sangat mematikan. Dan game poin untuk wakil STKP Pasundan. 20-16. Mari kita saksikan Sobat 5. Apakah Abdul Qadir Zailani sore kali ini bisa merebut game pertama. Ya, masuk Bung. Dan baik sekali. Abdul Qadir Zailani menyudahi game pertama. Dengan kedudukan akhir 21-16. Sobat 5. Kami akan kembali setelah komersial break berikut ini. Harusnya hari ini gue lagi jogging. Eh, malah jadi traveling. Di BliBli.com terbang sekarang gampang. Bisa dicicil 0%. Jadi ingin terbang lagi dan lagi. Terbang sekarang, BliBli sekarang. Terbang sekarang, BliBli.com terbang. Aku gak bisa hidup tanpa... Tanpa nasi kan? Momen mewah, murah meriah. Baru Rice McD. Akhir cerita si uang kembalian. Menu receh dari McDonald's. Kenapa Kaskus? Bisa bebas berpendapat tentang apa saja di forum mana saja. Karena Kaskus percaya, Indonesia adalah negara terbuka. Tempat mencari dan berbagi segala informasi. Di sini ribuan komunitas siap menerima beragam minat. Karena di Kaskus... Ya, Sobat 5 kembali kita menyaksikan pertandingan semifinal Tunggal Putra antara Abdul Qadir Zailani sebagai unggulan pertama melawan Farid Framadita sebagai unggulan ketiga di mana set pertama tadi telah dimenangkan oleh Abdul Qadir Zailani dengan keunggulan 21-16. baru saja kita saksikan Sobat 5 pengembalian Satokok dari Farid terlalu melebar. Dua kali pengembalian dari Farid melebar. Kali ini netting tipis. Ah, sayang sekali. Tiga kali kesalahan kali ini dilakukan oleh Farid. Tidak mampu menyeberangkan Satokok, Farid. Baik sekali Sobat 5 kita saksikan pengembalian Satokok dari Abdul Qadir Zailani tidak mampu dijangkau oleh Farid sehingga kembali poin berubah menjadi 4-0 untuk keunggulan Abdul Qadir Zailani. 4-1 Ya Sobat 5 kembali saya ditemani oleh Bung Fadil. Halo Bung Fadil, kita lihat dari live streaming kali ini banyak sekali viewers yang melihat dan menyaksikan pertandingan Tunggal Putra wakil dari STKP Pasundan. Karena memang sangat seru Bung ya pertandingan ini. Betul. Kita lihat di lapangan kali ini masih memimpin Abdul Qadir Zailani dari Pasundan dengan skor 4-2 melawan Farid Pramadita Gunawan dari STIE 11 April Semedang. Sayang sekali baru saja pengembalian Satokok dari Farid terlalu melebar ke sudut kiri lapangan dari Abdul Qadir sehingga kedudukan kembali berubah menjadi 5-2 untuk keunggulan Abdul Qadir Zailani. Ya Abdul Qadir surf kali ini baik sekali Sobat 5 kita saksikan apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani tidak mampu dikembalikan oleh Farid Pramadita. Sampai tersungkur nampaknya tadi Bung Farid Pramadita Gunawan. Ya betul dan baru saja kita saksikan Farid Pramadita meminta break karena peluh banyak sekali mengumpul di lapangan Kali ini dimanfaatkan oleh kedua pemain untuk mengelap keringat yang ada di tubuhnya dan juga meminum sedikit air Bung untuk mengembalikan stamina ya kembali dicek ya oleh Farid apakah sudah benar-benar aman nampaknya aman kali ini lapangan betul Bung Fadil dan lanjut permainan kali ini baik sekali Bung sebuah penempatan shuttlecock jauh di belakang dari posisi berdiri Abdul Qadir Zailani mati langkah barusan Bung Abdul Qadir Zailani dimulai kembali permainan serve dari Farid barusan cukup keras tapi masih bisa dikembalikan kedudukan saat ini 6-3 masih unggul STKP Pasudan baik sekali namun masih bisa dikembalikan sangat baik defense dari Farid sayang sekali Farid Pramadita wakil dari STS 11 April baru saja mengembalikan shuttlecock terlalu deras sehingga linesman menyatakan out tadi terlihat cukup kecewa Bung Farid sampai melepas raketnya karena memang Abdul Qadir tadi sudah mati langkah sebenarnya Bung sudah tidak bisa untuk mengejar shuttlecock karena terlampau jauh dari tempat ia berdiri tetapi sayang sekali justru meninggalkan lapangan permainan sobat 5 kedudukan saat ini 7-3 masih keunggulan Abdul Qadir Zelani wakil dari STKP Pasudan menghadapi lawannya Farid Pramadita wakil dari STS 11 April kali ini mulai menjauh Bung nampaknya betul selisih 5 poin Bung Fadil betul sekali Bung tetapi tentunya masih ada kesempatan Bung bagi Farid sayang sekali sobat 5 lagi-lagi Farid Pramadita mengembalikan satu kok terlalu lebar betul Bung Fadil 9-3 cukup jauh ya Bung ya selisih 6 poin 6 poin kali ini dan baru saja kita saksikan sobat 5 Abdul Qadir Zelani gagal menyeberangkan satu kok sehingga menyentuh bibir net ya kali ini kembali pertukaran shuttle kok diminta oleh Farid Pramadita Gunawan mulai kembali game Farid serve baik sekali sobat 5 baru saja Abdul Qadir Zelani menempatkan shuttle kok di pojok kiri dari Farid Pramadita sehingga sulit sekali dijangkau Bung Fadil ya sudah mati langkah juga ya Bung ya betul tepat di garis Bung jatuhnya 10-4 kedudukan saat ini satu angka lagi dan sobat 5 11-4 kedudukan unggul sementara S.E.K.P. Pasundan kami akan kembali sesaat lagi di jogging eh malah jadi travelling di blibli.com terbang sekarang gampang bisa dicicil 0% jadi ingin terbang lagi dan lagi terbang sekarang blibli sekarang big choices big deals selamat menikmati ya sobat 5 kembali kembali saya Iqbal berserta Bung Fadil akan memandu jalannya pertandingan betul sekali Bung antara tunggal putra wakil dari S.E.K.P. Pasundan berhadapan dengan tunggal putra wakil dari S.E.S. 11 April kali ini Farid masih tertinggal cukup jauh 11-5 sayang sekali sobat 5 baru saja set pertama tadi sudah cukup mengimbangi nampaknya ya Farid Pramadita Gunawan betul memang ada kemerosotan stamina ya yang dilihat dari layar kaca saat ini kali ini malah tertinggal jauh 6-11 5 poin cukup jauh masih berusaha Farid kali ini mencari celah yang bisa dilewati untuk menambah puni-puni poin masih berlangsung cukup panjang kali ini rally-nya ya masih bisa kembali shuttlecock out dan poin untuk Abdul Qadir Zailani wakil dari S.E.K.P. Pasundan sayang sekali beberapa kali terlihat Farid memang terlalu jauh mengembalikan shuttlecock sehingga keluar dari lapangan permainan dan memberikan poin bagi Abdul Qadir Zailani lagi-lagi 12-6 kembali menjauh dengan selisih 6 angka Abdul Qadir Zailani serve cukup keras Farid baik sekali penempatan baru saja dilakukan oleh Farid namun masih bisa dikembalikan ah sayang sekali Bung Fadil lagi-lagi kesalahan kesekian ya Bung yang dilakukan oleh Farid sangat sering terlalu keras memukul shuttlecock hingga terlampau jauh dan keluar dari lapangan permainan baru saja kita saksikan Bung Fadil Farid sedikit protes namanya kepada Amfire betul sekali karena dikira shuttlecock sudah menyentuh lapangan betul sekali namun wasit menolak dan memberikan angka terhadap Abdul Qadir Zailani ya karena memang bagaimanapun keputusan wasit dalam mutlak betul kembali Bung Fadil kita saksikan lagi-lagi Farid gagal mengembalikan shuttlecock kembali keluar 14-6 Bung selisih 8 poin adunnya tinggal ini apakah dismesh baik sekali kencang dikembalikan dan poin untuk Farid dan poin untuk Abdul Qadir maksud saya 15-6 dibalas tuntas serangan smash dari Farid kembali dibalas dengan smash yang sangat keras dari Abdul Qadir dan kembali memperpanjang selisih poin antara Abdul Qadir dan Farid menjadi 9 poin kali ini nampaknya memang betul disini Farid terlihat kurang fokus wow kencang sekali terdengar ucapan dari Abdul Qadir Aduh sayang sekali katanya karena ternyata iya Bung Fadil karena memang bola sebenarnya sudah tanggung namun memaksakan ke arah sudut kanan permainan dari Farid Pramadita ternyata malah keluar betul dan kali ini lagi kedua tunggal putra masih berusaha baik sekali permainan yang ditunjukkan oleh kedua baik sekali baru saja Farid gagal mengembalikan setengah smash ya Bung yang dilakukan oleh Abdul Qadir ya kembali meminta dibersihkan lapangan terlebih dahulu karena memang barusan Farid tersungkur dan otomatis tubuhnya menyentuh lapangan betul kita saksikan bahwa sedari tadi kedua pemain jarang melakukan drop shot ya Bung betul sekali Bung pada saat netting-netting pun hanya sepersekian ya Bung betul sekali lebih sering saling membalas power Bung nampaknya betul Bung jumping smash smash memang kalau saya lihat Bung Farid ini perlu untuk meredam ya Bung ya serangan-serangan dari Abdul Qadir Zailani karena tadi beberapa kali gagal menahan ya Bung smash-smash yang dilakukan oleh Abdul Qadir Zailani karena memang itulah senjata utama dari Abdul Qadir ya Bung dan kembali kita saksikan poin 16-7 17-7 untuk keunggulan Abdul Qadir Zailani 10 poin kali ini Bung selisihnya betul memang sudah tidak berdaya nampaknya Farid kencang sekali dan lagi Bung ya ada sedikit protes Bung nampaknya tadi dari Farid karena merasa bola telah meninggalkan lapangan permainan namun linesman berkata lain sehingga tetap poin bagi Abdul Qadir Zailani 18-7 kali ini Bung 11 poin Bung baik sekali kembali Abdul Qadir Zailani sangat keras Bung kali ini Farid Pramadita melakukan smash keras Bung Fadil sangat keras memang seharusnya dari tadi ya Bung ya betul sekali kita lihat saksikan Farid Pramadita wakil dari 11 April Semedang kali ini poin menjadi 8-18 masih oh baik sekali baik sekali baik sekali apa yang baru-baru terjadi Bung Fadil sangat cepat dimana permainan netting akhirnya diselesaikan oleh Farid dan memberikan pukulan ke arah lapangan yang kosong kedudukan saat ini 18-9 sobat 5 sayang sekali Bung Fadil sangat jelas melebar betul Bung Fadil memberikan poin secara percuma ya Bung betul sekali untuk Farid ya Bung 18-10 kali ini walaupun masih jauh tapi bukan tidak mungkin Bung Betul Farid menyusul atau bahkan membalikan keadaan harus hati-hati Abdul Qadir kali ini betul Bung baik sekali Bung Fadil baru saja disambar netting yang dilakukan oleh Abdul Qadir oleh Farid kedudukan kini menjadi 11-18 beberapa poin beruntun selisih 7 poin betul sekali berhasil dimasukkan oleh Farid masih coba memperkecil ketertinggalan Farid Pramadita wakil dari setia 11 April sayang Fadil sayang sekali betul memutus momentum yang sudah baik sebenarnya bagi Farid sudah mendapatkan 4 poin secara beruntun betul ya Sobat 5 dimanapun Anda berada di lapangan sebelah tadi pertandingan antara Universitas Kristen Maranatha melawan STKIP Pasundan dimenangkan oleh STKIP Pasundan dengan 2 set langsung dan kali ini kita kembali saksikan semifinal Tunggal Putra antara wakil STKIP Pasundan berhadapan dengan setia 11 April Semedang dimana set pertama tadi dimenangkan oleh wakil STKIP Pasundan dengan kedudukan 21-16 2 poin lagi Bung bagi Abdul Kadir match point match point kali ini 1 poin lagi berarti 20-12 apabila Abdul Kadir berhasil memenangi pertandingan ini berarti akan terjadi All Pasundan Final betul All STKIP Pasundan Final di nomor Tunggal Putra baik sekali apakah Abdul Kadir berhasil masih memperpanjang nafas Bung betul sekali ya Fadid Pramadita belum terdudukan saat ini 13-20 walaupun tertinggal 7 poin apapun bisa terjadi Bung dalam badminton betul Bung Fadil baik sekali masih terus bertahan masih mencoba Farid wakil dari STKIP Pasundan 11 April tidak boleh melakukan kesalahan sedikit Bung Fadid kali ini baik sekali setengah smes yang dilakukan oleh Abdul Kadir Zailani menjadikan kemenangan untuk STKIP Pasundan dengan kedudukan 21-16 21-13 Sobat 5 saya Fadil dan Iqbal dan segenap kru yang bertugas pamit menurut diri sampai jumpa dan salam olahraga harusnya hari ini gue lagi jogging eh malah jadi traveling di blibli.com terbang sekarang gampang bisa dicicil 0% jadi ingin terbang lagi dan lagi terbang sekarang blibli sekarang big choices big deals selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanpa nasi kan momen mewah murah meriah baru Rice Magdi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati